hai 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 selamat pagi selamat pagi sekarang menunjukkan pukul 9.15 dan kita menuju ke rumah rumah sakit hari jadwal eh kontrol aku yang ke ini kontrol aku yang kelima deh selama kehamilan seneng banget hari ketemu bayi enggak ada suaranya pasti pasti nih pasti nih back sound suaranya yang Aduh ini kita baru keluar rumah kira-kira perjalanan dari rumah ke rumah sakitnya 45 menit 45 menitan semoga kita enggak telat karena kotak bisa kelempar lagi itu nanti padamanya antriannya karena kita ada appointment dari dua hari sebelumnya Bojo lihat deh muka aku kenapa kamu nggak kenapa 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 aku menggemuk kalau mengurus malah aku marahin kamu kata Bojo gue sekarang aku bulat kalau kamu lebih kurus aku marahin kamu nggak mikirnya anak soalnya jadi aku menggemuk harusnya menggemuk jadi menurutku sekarang aku menggemuk iya kemarin-kemarin nggak berani tuh bulan kayak gitu ya udah deh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekarang berapa ya pak? 2 tahun gak papa sih kalo masih 2 tahun Kurang-kurang banyak ya? Idealnya berapa? Satu bulan, satu bulan. Banyak makanan itu yang... Tapi selama dari satu bulan, satu tiga bulan itu gak nanti? Iya, biasanya udah di atas tiga bulan tidak ada tiga bulan. Yang terakhir sebelah kita makan. Yang terakhir. Yang terakhir. Antrian. OI, S, P, Oso. Oso. Satu. Dua. Tengah. Oso. Dua. Ibu segera sekali. Ibu segera sekali. Tengah. 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 Tengah, Tengah. Tengah 3 hari, Tengah. 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 Hadilai sih bukan sih? Tengah. Satu Kilo, menariknya sebunya. tapi kan ini menebusin waktu itu turun berat badan iya sih iya lah waktu itu kan dia sempat turun berat badan malah namun kok turun gak boleh harus naik terus iya bagus pertahankan jadi aku harus lebih sering masakin iya 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 semuanya aku sukain jadi kita insyaallah yang kontrol kita yang ini bakal ketahuan gendernya loh tapi karena kita pengen harus jauh karena kita pengen bikin gender reveal jadi gak dikasih tahu dulu cuma harusnya dikontrolkan ini udah ketahuan gendernya jadi kita doain ya selalu dia tidak bumbungin lagi karena benar-benar lu dia bumbungin gak terlihat kenapa pas lagi bumbungnya semuanya aja halo halo eh kok gak boleh masuk boleh gak gue masuk boleh baginya pancing banget ya konsep udah di setting ya gak ping-ping lah gak ping-ping lah gak ping-ping eh sama lo abog 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 gimana gimana sekarang yang dirasain udah 4 bulan iya ini seperti itu ya sopan gendernya iya kenapa gak ada gejala atau pisang aja karena saya merupakan ikan dari 3 minggu sopanya iya iya sampai luang benar sih sekarang emang gejala ini biar-biar bahan batuk pilek gitu biasa aja gejala ini gak terlambung berat cuman jadi konsol terbelah kan kalau si ibunya lagi hamil jangan sampai positif terus kita gak janggain banget gitu jadi pengingat kita lebih close pada screening lebih seri gitu soalnya saya punya temen dia udah 33 week sih terus dia positif terus gak bisa dan selamat ya anaknya anaknya gak tau jadi semenjak positif dia kayak kontraksi terus gitu kata dia jadi kayak mendengar gitu mendengar itu jadi kayak pano aja iya sebetulnya ya kalau si ibu hamil karena covid sebenarnya itu tergantung sama kondisi bayinya itu tergantung sama gejala si ibunya kalau gejala yang ringan-ringan aja gak sampai sesem gak sampai saturasi insya Allah sih gak sampai sebegitunya tapi kalau sampai gejala yang berat mungkin itu udah mulai putus tanda-tanda kontraksi kan masih banyak peroksigen gitu hamil kalau peroksigen ada respon untuk berkontraksi sebelum waktunya gitu tapi sampai meninggal itu pasti ada problem yang lain sih problem yang jauh lebih berat cuman benerlah kondingan kita sepandainya lagi kaku banget kan sedikit hasil lagi itu mas dari saya udah mau akhir-akhir persalinan sampai ada yang batang ngikut gang cantik sampai sekarang masih positif ada yang mau lahiran di tanggal balung juga tanam cantik terus suaminya positif jadi mudah-mudahan karena suaminya pengen-mudahan kesamaan operasi karena perbetulan mau operasi juga jadi gak enaknya kalau udah di akhir akhir ke tabelan jadi nanti enak mudah-mudahan sih pandemi yang meredah ke tabelan enggak masih jaga diri jadi karena enak banget tadi latihan tempat menunjukannya udah mahal kalau ada bb-nya terus kayaknya sejadian gak mau belinya udah ini katanya waktu itu jadi dia itu harus lahiran pas setelah kontrasi dia harus lahiran ini 33 kan prematur ya itu ya terus akhirnya karena harus ke RS menunjukan katanya tak ada juga sih tapi ini kata dia menunjukannya tuh harusnya kan baginya pas pencu itu udah masuk katanya 3 jam jadi ini enggak iya klinisnya sih kita gak tau ya dicu terlalu kayak ICU bayi kalau lu lahir dia kurang bisa stabil nafasnya sesampilnya dimasukin ICU di ICU bayi cuman kenapa gak masukin lah cuman banyak faktor lah yang penting buat si WIJM itu apalah mesti aware aja lah apalagi di akhir aja nanti gitu tapi lebih nyaman ya 4 bulan aman naiknya kebanyakan gak seduk berapa sih udah total dari sebelum hamil sampai sekarang kan awal 48 terus turun 47 terus naik lagi jadi stabil lagi 48 sekarang 50 dari sebelum hamil sampai sekarang berapa sebelum hamil 48 oh iya normal lama aja lah segini-gini aja lah tapi sekarang 50 kalau baru gak apa-apa in total itu ibu yang sedang hamil kalau kondisi klinisnya sebelum hamil gak obesitas sekarang terlalu buruk tingkatan berat badan 11,5-12 kg jadi kalau sekarang baru berat baru berat apa-apa juga ada permintaan dari ibu Ina nanti jangan dikasih tau ke dulu oh iya jangan dikasih tau ke dulu oh iya kalau udah tertaruh berarti kalau saya tulis aja ditulis aja oh ditulis aja oh ditulis aja gitu iya nanti termasuk disini aja yaudah ada kertas ya 4% di ini aja biar boleh boleh gak usah gak udah yuk langsung frekuensi jantungnya kita ukur frekuensi jantungnya frekuensi jantungnya frekuensi jantungnya normal 149 kali pamilnya itu normal banget untuk usia hamilnya kemudian ketumbannya ini nih ketumbannya hitam ini jumlahnya banyak bagus placenta juga nih placentanya bagus ya placenta tuh buat bantangin dong? bukan placenta tuh kayak filter darah dari ibu bawa oksigen nutrisinya masuk ke placenta dari placenta masukkan tali pusatnya jadi kalau filternya bagus gak ada sumbatan gak ada pengapuran insya Allah suka nutrisi dari ibu ke bayi pengapuran jadi kalau placenta tuh kalian lihat ya itu tuh ada pengapuran terus bagian yang lepas atau letaknya masukin gak mes gak ada ya oke dari samata bagus gak ada pantaran bawaan tidur juga tidak ada sumbing eh ketawanya dari mana? itu ini jari-jari ini ini jari tangkirnya kelingking malahnya setengah tulunjuk kok bisa terpok? kan dokter adik-adik aja yang kiri yang sebelah kanannya ini yang sebelah kanannya belum petir di bawah kakinya jadi peren sebelah kanan aja jadi kanannya di jantungnya di jantungnya tadi udah di jantungnya tapi kelamu khusus pencernaannya juga baik-baikannya di jantungnya ternyata di jantungnya di jantungnya gak perlu di jantungnya di jantungnya tapi udah tau ya gak perlu udah udah wah dia udah tau udah tau enak enak apa tuh dia udah tau wah ga dapet wah bayi yang nyerahnya beneran ga dapet ga dapet ga dapet ga dapet ga dapet ga dapet siapanya bingi prasetyo berpapas gila aneh pak kok kok ya ga kemudian sama youtube di jantungnya gitu oh tadi saya disuruh nanya ha 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 ini gini siap bro siap-siapnya luar lama-lama aja masih dong selamat ikmuran ya Kau yang baru berhasil, takut ga berhasil Soalnya musik, gua ga deh, gua udah membayar lagi Dijaga, dijaga Dia yang nulis ya, tapi aku ga ngerti ga Ga boleh nyontek Tuh, ngerti ga? Masalahnya gitu loh Tulisan dokter bisa baca ga sih Tulisan dokter, nomor sangkutan YBS Ini apa? Silahkan Ini kayak yang lu kan? Iya, gitu Ini adalah Part yang gua ga suka Jadi, laki-laki apa perempuan? Aku jawabnya perempuan Aku jawabnya perempuan Iya Kamu katanya laki-laki gitu? Iya, aku pengennya laki-laki Tapi ga tau kenapa, kok feeling gue mengatakan perempuan Tapi aku pengennya laki-laki Tapi ga tau deh, aku ga mau bermain feeling-feelingnya Antrian E 0 0 0 5 Keloker Kasir 3 Antrian E 0 0 0 0 E Kasir Dia naik sini aja Enggak 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 Oh, iya ada Puking Cuking Puking Buking Kita Bener Maka Tapi kamu nanya nanti ukuran obatnya penting tuh Nanti kan aja di farmasi Iya Jadi harusnya ke farmasi dulu dong Kalau kegedean bisa ditukar obatnya Luka atas lagi Oh iya, aku sekarang dapet vitamin D gitu-gitu sih Kok banyak Pokoknya minta ukuran obatnya yang kecil aja Jadi biar nelennya gampang Biar enggak Nanti dicek dulu aja ya Ini ukuran obatnya Karena kemarin vitamin aku itu vitamin 2 Itu enggak bisa ditelan Vitamin 2 itu bisa ya effort aku Iya bisa sih, cuma kayak susah effort banget Jadi sih apalagi yang ribu kau yang lumayan seribu Oke 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 deh Ya untuk Saturan menu Ya Jadi kita yang untuk kasih ini Kepasih ini satu-satunya Ini sesudah makan Atau sebelum makan juga boleh Kepasih ini Kepasih vitamin D nya Yang ini dua kali sehari Kepasih ini satu kali itu dua kali Ya tadi udah kasas Lalu peralatan satu-satunya 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 makan Ini udah kasasnya Jadi yang dua kali hanya kita jukit Kepasih ini Kepasih ini Kepasih ini Kepasih ini Kepasih ini Kepasih ini Ada di amplop ini Nanti kita langsung serahin ke orang dekorannya Supaya mereka yang nyiapin Buat acara gender reveal nya beberapa hari ke depan Iya Jadi kalau mau tau gender bayi nya apa Lihat aja nanti di video selanjutnya Oke Tapi kamu nebak apa? Insya Allah cowo Gatau ya Apa sih? Insya Allah cewek Ya kalau gak cowo cewek Kata dokternya Cuma ada dua pilihan itu doang Yaudah Yang penting sehat doain ya temen-temen Oke See you di next video